Ternyata emang bener ya netizen Indonesia itu emang gak ada lawan Soalnya kayak di Asia Tenggara aja kita Udah termasuk netizen yang paling tidak sopan Menurut Google Eh Google lagi Menurut Microsoft yang gitu ya Hingga akhirnya Microsoft sendirinya diserang sama netizen Indonesia Nah tapi dibalik itu semua ya ada sisi positif dan juga sisi negatifnya Kita bahas dulu sisi negatifnya kali ya Jujur kalau zaman dulu tuh kita bermain Facebook nih ya Anak-anak PT Cinta Sejati Kita kalau bermain Facebook itu komentarnya tuh masih biasa lah Masih sedeng, standar Apalagi kita seringnya lucu-lucuan Bahkan sampai sekarang pun Facebook kayaknya masih memiliki konsep yang sama Komentarnya masih biasa aja Lebih dewasa, lebih realistis dan lebih terlihat jelas gitu Ya walaupun kita sendiri tahu ya Setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda Jadi kita memang harus menghargai pandangan orang-orang tersebut Termasuk menghargai pandangannya kita Tapi ada nih beberapa hal yang membuat saya agak sedikit bingung dan juga aneh aja gitu Saya melihat ada sebuah berita di TikTok ya Media sosial TikTok ini emang kayaknya lagi populer banget Atau mungkin emang sangat populer di Indonesia dan juga mungkin di seluruh negara lain Nah disini ada sebuah berita ya dimana ada seorang laku penculikan anak udah ketanggep sama polisi Dan disiram lah oleh polisi tersebut yaitu kopi panas gitu ke mukanya ya Ya wajar kalau menurut saya sih itu adalah hal yang wajar Soalnya kan ini kasus kejahatan yang berat dan penculikan anak gitu Kita aja sebagai netizen kayaknya geram melihat kejadian tersebut Tapi apa yang terjadi setelah saya buka komentar Komentarnya itu kayak begini kasian banget tuh sama pelakunya Kenapa disiram Kayak gak punya kemanusiaan Aneh aja gitu kok bisa Ada orang-orang yang berkomentar kasian sama pelaku Ya mungkin sih kalau dalam hati nurani saya juga kasian sih ya Cuman melihat penyebabnya itu saya malah geram Karena dia ini kasusnya penculikan anak Bisa berbahaya Terus lagi mungkin di komentar-komentar lain ya Ya seperti Horek tuh ya Festival Horek Itu banyak banget tuh komentar-komentar yang isinya tuh kayak Jawa Hama, Sumatera Hama, segala macem lah Disebutin Hama-hama Yang jelas-jelas banyak konten nih Yang kadang gak ada kaitannya sama Jawa pun Komentarnya tetap sama Seperti itu Jawa Hama, Sumatera Hama Ya banyak lah Kok bisa kayak gitu Sebenarnya ini harus dihentikan ya guys ya Itu adalah orang-orang atau mungkin oknum yang Ingin memecah belah bangsa gitu lah Jangan sampai kita terbiasa dengan kata-kata ini Dan yaudah gak boleh kayak begitu Soalnya bisa dibilang ini adalah sebuah kemunduran ya Masih mending kita itu masih dilihat oleh negara kita sendiri Bagaimana kalau kelihatan oleh negara lain Bukankah ini adalah sesuatu yang buruk Ya sebelum ini pun banyak banget tuh zaman dulu Ya seperti Kadun lah Ada Kecebong Terus lagi ada Mulyono ya kan sekarang itu Mulyono Terus apalagi anak abah Nah banyak banget lah kata-kata seperti itu Kata-kata yang ngejek Atau mungkin merendahkan sebuah pihak lain Tapi harus balik lagi kepada diri kita Bahwa sebenarnya jangan sampai kita menormalisasikan hal yang buruk Dan memburukan sesuatu yang baik Kemudian ada hal yang positifnya tentu ada ya Walaupun sebar-baranya kita gitu ya Di dalam negeri Tapi kalau untuk nasionalis kita kayaknya lebih kuat juga ya Terutama pada bidang sepak bola Terlihatnya disitu tuh Bahwa kita emang nasionalis Ketika kita bermain melawan Bahrain nih Yang lagi viral juga Kita diculangin oleh Wasid dan juga AFC Disitu masyarakat Indonesia bersatu ya kan Untuk melawan ketidakadilan ini Ya sebisa mungkin mafia ini bisa direndam Atau mungkin ketakutan gitu Ketika melawan Indonesia Soalnya timnas Indonesia ini adalah timnas yang menjunjung tinggi Supportivitas Bukan duit Yang berbicara Dalam kejadian ini pun Bahrain Federasi Sepak Bola Bahrain itu Sampai terkena hujatan netizen Sampai kena hack Dan bahkan ingin minta Pertandingan Uwe mereka itu dinetalkan Bukan di Indonesia Tapi di negara lain Sampai segitunya kan Itu Bisa dibilang sudah terlihat lah Kalau Indonesia ini sebenarnya nasionalis banget Ada juga sisi positif Ketika perang Palestina Dan juga Israel Dimana Indonesia sudah mulai terbuka pikirannya Banyak yang mendukung negara Palestina Dan maaf semua berita tentang Palestina Sehingga akhirnya dunia tahu Bahwa Israel ini adalah negara yang Kurang baik Tidak bersahabat Yaitu Beberapa sisi negatif Dan juga positifnya Tentangan netizen Indonesia Bagaimana pendapat kamu Tentangan netizen Indonesia